Halo, gue Han. Di tangan gue ada G-Shock. G-Shock ini G-Shock baru, serinya G-Shock DW 5600. Ya mungkin teman-teman bisa melihat speknya di bawah ini. Perlu diketahui G-Shock ini adalah G-Shock yang paling murah. Salah satu G-Shock yang paling murah. Harganya mungkin sekitar Rp. 900.000. Dan mungkin teman-teman sudah pada tahu kalau G-Shock itu salah satu jam terkuat di dunia. Dan untuk membuktikan itu, kali ini gue mau membuktikan apakah benar G-Shock itu jam tangan terkuat di dunia. Di belakang gue ada mobil, Ford Ranger, double cabin. Yang bannya sudah pakai ban off-road. Gue kali ini mau nyoba G-Shock ini diinjek sama mobil di belakang gue. Ini G-Shock asli ya teman-teman. Ini gue unboxing langsung. Masih baru G-Shock-nya. Nah, ini G-Shock DW-5600. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar bagaimana hasilnya G-Shock ini jika dilindas oleh mobil di belakang. Ayo langsung saja kita coba. Nah teman-teman, jam ini akan gue taruh di bawah dan mobil ini akan langsung nginjek. Ayo kita taruh jamnya. Oke, ready. Siap. Ayo. Kita lihat, jamnya masih nyala. Ini membuktikan bahwa G-Shock adalah jam tangan terkuat di dunia. Kalau tadi jam ini gue coba diinjek di tanah, kali ini gue mau coba jam ini diinjek di asfal. Kita lihat kekuatannya. Oke, ready. Ayo. Kita lihat betapa kuatnya G-Shock. Setelah diinjek oleh mobil double cabin, di asfal ternyata masih nyala. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa jika kalian ingin membeli jam tangan ini, hanya beli yang Ori. Yang pasti Ori hanya di jamtangan.com Asfal Ternyata Asfal Ternyata Asfal Ternyata Asfal Ternyata Terima kasih telah menonton!